Hai orangku setauku waktu itu ngobrol sama masai laliman memang musik itu bagian dari pertunjukan utuh mereka mungkin kalau ada gimik-gimik bukan gini ada aksi dan sebagainya itu memang bagian dari pertunjukan utuh mereka jadi musik itu ya tidak selalu dominan maksudnya dan di tahun-tahun pergantian tahun ini sebenarnya mereka juga informasinya lebih lengkap ya mas fleksibel kalau kayak gini ya dua orang aja tapi mereka biasanya satu RT juga pernah bisa eh teman-teman tolong dong merapat gitu karena mungkin soft yang merapat itu apa apa bro ngomongnya keping soft yang merapat kuih setanya tidak akan mengisi gitu pahalanya lebih besar soft paling depan itu dapat onta ya kedua dapat sapi kambing belakang paling ayam tidak gorengan tadi itu disana jadi terima kasih buat mas Alec mas Alec ini selain tadi mainin kawan kayaknya canggih nah kita promosiin mas Alec di rumah ada sound system kan ada alat musik bisa pinjem dia saya juga tadi pinjem ini ini ada teman-teman promos disini yang kita pinjem orangnya disini cuma lewat saya kalau pinjem ini mungkin kalau dari pinjem ini sama dia 50 ribu sama saya cuma 75 ribu eh ini informasinya dua orang saja ya oke kita kasih kita kasih applaud dulu buat teman-teman instansi memang maka jadi memang acara ini kita menjelang puasa karena puasa itu sesuatu yang mungkin sangat jadi sebelum itu memang kita dikumpulkan hari ini Halo selamat malam Wahai domba-domba yang tersesat Sampai jumpa 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 Jelas kita menang di antara ribuan atau juta sperma yang ada ya Atau kita lahir dari apa ya Dan ketika kita tumbuh, kita pun harus menentukan kemenangan kita Dengan tita-tita dan harapan Dari kecil kita selalu diberi tahu tentang kita-tita-tita Harapan-harapan kita Jadi buat kita semua, kawan-kawan para pencari nunggu Kita bersenangkan lagu Seeker and Train Thank you We are Seeker, we are dreamers We were born to be a leader We are secret, we are dreamers We change the world Sampai jumpa 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 selamat menikmati 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 Ini bagian dari pertunjukan itu, maksudnya menarik karena ada instalasi atau visual yang ditampilkan. Ini bagian apa yang kemudian muncul membuat image seperti ini? Gimana sih ceritanya? Ya, biar teman-teman masuk dulu disini. Oh gitu! Kan kita maju untuk... Gitu dengannya? Ya dulu kan kita berdasarkan dalam suatu konsep sebenarnya kalau saya sendiri untuk bermain musiknya kurang. Dulu diajarin gitarnya malah sama istri saya. Justru yang mempertemukan saya dengan gitar itu dia. Saya lebih buat di konsep. Terus gimana caranya membawakan suatu konsep yang diaplikasikan ke beberapa media. Salah satunya ya buku-buku maka grafis. Terus itu memenuhi audio. Terus kemudian produk ini sebagai aplikasi dari konsep yang kita tawarkan. Karena kan kita mau bicarakan tentang dunia mimpi yang sebenarnya kita gak pernah tahu seperti apa. Itu gak di ruangnya gak? Oh iya. Itu gak di ruangnya gak? Sebelumnya kita inginkan. Sebelum kamu masuk di situ. Masuk positif ya. Selamat positif. Terus selalu ada pertanyaan. Tapi ini dulang-ulang. Ini musik apa sih kemudian saya yang kamu tawarkan? Kalau genre ini membawa apa gitu? Atau mungkin nyiptain genre sendiri gitu? Oke, kalau secara beris besarnya sih mungkin kebanyakan orang menganggap kita talk ya. Kebanyakan sih seperti itu. Meskipun sebenarnya ada satu penampirannya. Karena kalau sekarang kan orang menganggap form itu main akustik berdua berpikir. Itu udah dibilang form. Padahal sebenarnya gak sesederahnya. Kalau kita sendiri. Referensi itu jadulnya antara musik-musik. Gribberian. Terus kemudian. Gloomy Gothic. Pagan Pop juga masuk. Ada yang pernah ngomong malah kita katanya masuk postroke. Kita juga gak mau masuk ke sana. Gak tau juga. Cuman kalau sejauh ini yang kita tawarkan adalah. Kita menentukan sendiri akhirnya. Oh, kita tau art progressive symphony. Itu yang kita tau. Gitu. Kompleks banget. Malah lebih bingungan. Ya. Ini tadi teman-teman ini sebagai penutup. Tapi saya masih terus mengingatkan bahwa teman-teman ini. Mungkin teman-teman yang nonton atau di mana itu bisa support mereka dengan membeli albumnya mereka. Dengan mengontak teman-teman Bapak Elbon PM atau nada bicara tadi. Dengan paling untuk gratisan download sendiri itu juga support. Tapi kalau mau beli albumnya mereka menyediakan itu dan bisa berkontak sama mereka. Karena itu mungkin salah satu bagaimana kita men-support teman-teman ini untuk terus berkarya. Dan sukses untuk kawan-kawan dan Bapak Elbon PM dan apa nada bicara. Jangan kapok. Mas Umah juga ya. Jangan kapok ya. Nanti kapan dilukir ya. Mas Umah yang nge-band terus dia yang dongeng. Terima kasih. Apalas sedikit tambahan mungkin. Kita barusan menggelar project sama teman-teman ini. Untuk album kompilasi yang ditanamkan Pasar Gilau. Itu kemudian album kompilasinya ada di situ. Itu ada kita. Ada Kompilua. Ada Eskal Gila. BBB itu Big Box. Terus Lannister itu alternatif produk. Kalau misal teman-teman tertarik bisa dibeli album kompilasinya di situ. Itu support untuk kegiatan yang akan kita lakukan di tanggal 15. Kayak gitu. Jadi collecting misalnya. Oke. Terima kasih. Kalau untuk album kita yang kedua belum kita rilis. Masih banyak pertimbangan. Semoga nanti kita dapat jatah untuk tempat rilisan. Oh iya. Ini itu kan menarik ya. Amin. Mudah-mudahan. Oke. Terima kasih aplaus untuk pangkau. Terima kasih. Nanjiah. Terima kasih